Dea Cahaya Pitaloka menjadi satu di antara pefoli Gersik Petrokimia Pupuk Indonesia yang mengundang atensi di Proliga 2023. Tak hanya memiliki paras cantik, namun Dea Cahaya Pitaloka memiliki skill mempuni untuk mengembang tugasnya sebagai middle blogger. Dea Cahaya Pitaloka merupakan pefoli kelahiran Banyuwangi 23 Juni tahun 2001 lalu. Salah satu prestasi Dea Cahaya Pitaloka ialah membela Jawa Timur di Ajangpon Papua 2021 lalu. Kini Dea Cahaya sedang menjalin asmara dengan sesama atlet yaitu keeper Deltras FC Diki Agung Setiawan. Meski masih berusia 21 tahun, namun pefoli asal Banyuwangi ini mampu menjadi andalan Gersik Petrokimia di Proliga 2023. Dia tak minder bersinergi dengan pemain yang notabennya lebih senior ketimbang dirinya seperti Hanibu Diarti, Netidia hingga Yolana Beta Pangestika. Setelah merampungkan Proliga 2023 Purwokerto, Gersik Petrokimia menduduki posisi keempat di tabel kelasemen putri dengan mengemas 2 poin. Meskipun baru berusia 21 tahun, namun Dea Cahaya Pitaloka membuktikan kualitasnya. Sejak di Proliga 2022, Dea Cahaya berhasil menembus tim inti Gersik Petrokimia Pupuk Indonesia. Bahkan, dia membantu klub asal Jawa Timur ini meraih prestasi dengan menjadi runner-up Proliga musim lalu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!